Intro Halo pemirsa UB TV, senang sekali rasanya saya Aurel Queen bisa menyapa anda kembali dalam program Here I Am. Seperti biasanya program ini akan memberikan informasi yang bisa mengedukasi dan juga bisa bermanfaat bagi sahabat UB TV di rumah. Dan saat ini saya sudah kedatangan narasumber yaitu owner dari Fitri Raditya Makeup untuk artis gitu ya, MUA gitu di kota Malang. Dengan Mbak Fitri nih sekarang, apa kabar Mbak Fitri? Khabar banget Mbak Aurel. Oke itu memang namanya usahanya Fitri Raditya MUA gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, dan kita bakal ngobrolin seputar usaha Mbak Fitri nih sebelum kita lebih jauh mendalam terkait dengan usahanya. Aurel mau tau dulu deh terkait dengan sejarah. Mengapa sih Mbak Fitri ini memilih untuk namanya Fitri Raditya gitu. Dan bisa juga cerita sejak kapan sih bisa terpikirkan untuk membangun usaha makeup untuk artis ini? Sebenarnya dari MUA atau makeup artis itu sebenarnya terjebak ya. Oke terjebak. Terjebak. Iya gitu ya. Misalnya aku sudah saya dibintut-ibukan. Hibukannya lihat-lihat kok ada makeup makeup artis itu, akhirnya aku ikut kursi kursus. Oh berarti ini mulai kursus. Nah kalau boleh tau itu tahun berapa ya Mbak Fitri? Anak saya tekak kalau nggak salah 2016-an. 2016-an oke oke. 2016-an. Lalu saya, karena saya ada basic penari ya. Oke. Zaman dulu kalau kita nari kan mesti kita harus tandani sendiri. Iya makeup sendiri. Makeup sendiri. Karena kalau kita ke salon, aduh ya. Biayanya mahal. Biayanya mahal. Aku ini mungkin bisa jadi duit awalnya, awalnya. Terus akhirnya kok keterusan. Oke. Ya udah. Semakin kesini berkembang-berkembang, dunia makeup artis di Malang rendah. Oke. Baik. Kalau untuk usahanya ini sendiri berarti mulai adanya sejak apa? 2016. 2016. Terus itu pasti Mbak Fitri ini punya alasan dong ya, kenapa akhirnya memilih membuka usaha di bidang makeup untuk artis gitu. Apa sih kira-kira alasannya Mbak Fitri? Alasannya satu, yang utama karena saya biasa bekerja tapi yang kita butuhkan bidang. Apalagi bidang nomor satu. Oke. Itu udah nggak bidang satu. Nomor dua, karena saya biasa pagi sampai sore bekerja. Iya. Dan itu bisa dilakukan tiap hari nggak bisa kita sama rumah tangga, bisa menjaga anak, bisa ini lah. Freelance lah ya. Freelance lah. Benar-benar. Jadi bisa buat sampai fleksibel lah itu benar-benar. Jadi itu yang mungkin saya ambilnya dari situ. Oke oke, karena itulah Mbak Fitri memilih untuk bidang usaha makeup untuk artis ini ya. Oke, kalau untuk pembeda nih, kan ini sekarang kita tahu bahwa pasarnya di kota Malang ini sudah banyak sekali mua-mua gitu ya. Dan kira-kira apa sih yang membedakan makeup untuk artis dari Mbak Fitri sendiri dengan makeup artis lainnya gitu? Sekarang perkembangan makeup artis di Malang itu wah pesat sekali. Pesat sekali benar. Saya mulai 2016 semakin kesini yang saya ketemuin itu yang muncul-puncul banyak anak-anak muda ya. Ya mungkin ya kayak seusia saya yang usianya udah 40 tahun ke atas itu merasa, jadi merasa oh senior. Tapi saya nggak merasa senior. Karena apa dengan munculnya anak-anak muda sekarang jadinya saya semakin ini juga. Terpacu ya. Terpacu untuk belajar. Mungkin kalau dasar makeup kita semua sama. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang, teknik-teknik yang mua-mua digunakan itu bagus. Dan apalagi anak muda sekarang hebat-hebat. Selain makeupnya bagus, mereka juga bikin konten-konten yang akhirnya itu akan menarik klien. Bikin konten, apalagi yang mungkin di Instagram, di Youtube, cara-cara tips-tips seperti itu ya. Jadi saya mikir, oh jadi saya nggak harus dunia saya sendiri. Jadi saya Fitri juga kamu bisa combine sama anak yang lebih muda muanya. Lebih muda saling bersinergi. Jadi kita saling ini. Saling belajar ya. Mungkin kita ada pengalaman, mungkin anak muda pengalaman jam terbang mungkin masih kurang. Nah ini kita cinkronkan. Berarti saling belajar juga ya pada akhirnya. Jadi nggak ada merasa senior, junior nggak. Jadi dunia makeup selalu belajar. I can see that itu sebenarnya di dunia MUA ya. Karena menurut aku kalau MUA di Malang itu bener-bener saling bersinergi seperti Mbak Fitri bilang. Anak muda meskipun yang sudah mungkin udah banyak pengalaman juga akhirnya saling belajar gitu bersama-sama gitu. Dan itu keren banget sih Mbak Fitri. Oke dan untuk selanjutnya keistimewaan dari Fitri Raditya Makeup ini itu apa? Keistimewaan tiap MUA itu pasti punya istimewaan. Contohnya apa Tunggu? Contohnya kalau saya cenderungnya mungkin flowers ya. Oh flowers makeup. Tapi tetap saja walaupun misalkan saya berusaha untuk belajar teknik baru yang mungkin yang sekarang lebih bold gitu ya. Tapi tetap aja ya kalau kita belajar tetap waktu kita aplikasi ke model bawaannya ya flowers. Oke oke oke. Oh jadi nggak semua orang. Karena emosi juga. Mempengaruhi ya. Mempengaruhi ya. Hasilnya ya Mbak ya. Misalkan orangnya yang tenang itu bisa membawa makeup seperti itu. Makeupnya dia akan oh ini tuh ciri hasil. Oh ini tuh ciri hasilnya Mbak Aurel. Oke oke. Jadi mungkin Mbak Aurel kalau dimakan beberapa MUA pasti beda-beda. Hasilnya? Iya karena sesuai ciri khas mereka. Ciri khas semuanya itu ya Mbak yang makeup-in gitu ya. Iya. Oke oke baik. Dan kalau untuk promosi usaha saat ini tuh seperti apa Mbak? Kalau dari? Saat ini sih kita masih main di media sosial ya. Antara lain di Instagram. Oke. Terus mungkin kalau karena saya ibu-ibu emak-emak kumpulan-kumpulan itu ibu-ibu. Oh iya. Oh iya. Oh oke oke. Berarti dari mulut ke mulut juga mempengaruhi ya Mbak ya. Iya. Oke baik. Baik kita akan terus ngobrol nih seputar usaha dari Mbak Fitri. Jangan kemana-mana tetap di Here I Am. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati Selamat datang kembali di Here I am Masih bersama aku Aurel Queen dan Mbak Fitri Selaku owner gitu ya Mbak ya Owner dari Fitri Raditya Makeup Untuk artis Kalau tadi udah terbesar sedikit bahwa sebenarnya Karakter dari makeup Mbak Fitri itu adalah Flawless ya Teknik Flawless nya Nah tapi kan untuk karakter itu Flawless itu pastinya ada teknik tertentu ya Yang harus di highlight gitu ya Mbak ya Dari Mbak Fitri sendiri Nah itu teknik apa sih yang biasa digunakan Mbak Kalau untuk makeupnya Flawless itu Teknik Flawless itu sebenarnya Karakter makeupnya itu Kalau orang lihat tuh makeup no makeup Jadi dia bermakeup Tapi kita ngeliatnya kayak Nggak kelihatan orang bermakeup Oke 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 Jadi untuk Flawless itu biasanya Atau mungkin bisa langsung saya praktekkan ya Ini menarik Tapi sebelum itu mungkin bisa dikomentari dulu Oh iya iya Maka saya itu gimana ya Mbak Fitri Kalau dari Mbak Aurel Apa misi loh ya Mbak Kalau dari ini udah bagus lah Ini udah Flawless Terus untuk acara seperti ini Yang nggak terlalu menonjol Karena kalau acara-acara tentu yang di panggung Pasti beda sama acara-acara yang seperti Acara gitu Kayak gini Dan kalau Mbak Aurel ini Sudah Flawlessnya Blast soundnya udah nyambung Sama lipsticknya Lipsticknya ala-ala umbre Kalau nggak salah ya Alat jaman sekarang umbre Terus ini untuk biasanya ada apa ya Di ujung mata Maaf ya di bagian sini Mbak Aurel Nah ini nih Biasanya dilihat orang Flawless itu ini Dikasih kesan yang kita Orang liatnya cerah Gitu ya matanya Sama-sama lebih cerah nggak berat gitu ya Terus untuk bulu matanya Ini nggak bulu matanya sih Ini lebih cekit aja ya Terus untuk pakai maskara Udah bagus itu udah Ikut tren-tren zaman sekarang Iya ya Oke Tapi untuk maskanya apa nih Mbak Kalau untuk lebih Misalkan ini Mungkin alis bisa dicata rapi Nah itu tuh Alis aku belum memang Belum jago alis Tapi kalau untuk Biasanya sih anak-anak Kalau acara-acara tertentu aja ya Mungkin yang dilapikan bagian ujung aja Ujungnya Kalau di depan Kalau itu biar Nggak kelihatan Lebih kaku Kalau di depan Jadi ujung-ujungnya Dilapikan Disisir Aku mau dong Mbak Kita langsung aja belajar Soal teknik highlighter Itu ya tadi Yang menjadi Sebenarnya karakter dari Makeup flawless itu sendiri Itu kan ada highlighternya gitu Kemudian aku tuh Bisa pakai highlighter Tapi mungkin Akan lebih baik lagi Ketika Mbak Fitri ngajar Ini gitu ya kan Oke Ini aku sekalian Untuk Saya praktekkan ya Mbak Ini kita ambil high glitter Ini highlighternya pakai produknya Dior Nah untuk high glitter Mbak Biasanya itu Nggak semua Kadang ada orang ya Berlebihan Kalau kita pas datang ke Acara kondangan Pernah nggak lihat ya Orang itu highlighternya Di pipi itu dipenuhin gitu Pernah lihat ya Numpuk gitu ya Mbak ya Nah itu kalau Kalau untuk di video Foto sih Oke Karena nyari Apa ya istilahnya Fotografer Nyari moment Tapi kalau untuk acara Acara tentu tuh Highlight itu hanya Pada titik-titik Seperti ini Misalkan ini ya Saya praktekkan Tantang ini Sawa Dua TV Lihat Biasanya di ujung ini Ini apa yang ini Cangkut ya Oke Di dagu gitu ya Mbak ya Di dagu Oke Nah terus di tulang pipi Mbak Oh di tulang pipi Nah tulang pipi ini Kadang-kadang orang yang tadi Saya bilang Berlumput-lumput Bener-bener Bulut gitu Kalau Kalau untuk lebih volos Nah ini di atas ini Oh Daringnya lurus Mbak Jangan dibawakan ke bawah Tapi ke naik Naik Oke Nah ya Ternyanya Mbak Oke Coba nanti Dilihat perbedaannya Sama di ujung Dung Nah ini sudah Sebenarnya sudah Sudah dikasih ini sebenarnya Belum Oh belum ya Kalau kamu lihatnya Iya Belum pakai Ujung ini Oke Oke Tangan Oke Dan biasanya tekniknya Tidak masih pakai kuas dulu ya Mbak Iya Kadang ada-ada-ada itu pakai tangan Oke Lebih apa itu Mbak Perbedaannya ya Lebih keluar aja gitu Mbak Lebih cepat nge-blend gitu ya Aku juga gitu sih Mbak Kadang pakai Pakai ini ya Pakai eyeshadow itu Lebih nyaman pakai tangan gitu ya Gak Misalnya membawurnya Lebih cepat ya Lebih cepat nge-blend gitu ya Oke Baik Coba di kamera Jadi bagian Kelihatan ya Kelihatan banget ya bedanya ya Pipi Di hidung Di jatuh Sama di Batang hidung Atas ini Oke oke Dan ini tadi tips and trick Dari Mbak Fitri Cara highlighter Memakai highlighter nih Sahabat WBTV Mungkin Sahabat WBTV juga masih Belum tahu ya Mbak ya Pentingnya highlighter itu tadi Apa gitu kan Padahal kan itu sebenarnya Bisa mempercantik kita gitu ya Wajah kita dan Biar kelihatan Shining Smurray Brandednya gitu ya Istilahnya gitu ya Mbak ya Kalau pakai highlighter itu ya Oke And then for the next Kira-kira Inovasi yang ditawarkan Dari Mbak Fitri ini Untuk Apa ya Mengembangkan Usaha makeup Untuk artis ini Itu apa sih Mbak? Inovasinya Sekarang Apalasi persaingan Yang Tunggu-tunggu Di malam itu Persaingan Makeup artis itu Tunggu-tunggu berat Oke Jadi kalau mungkin Waktu musim Yang dilakukan di UP Kan hari Sabtu Minggu Wah Jalan bisa sampai macet Hotel penuh Karena memang Yang diwisudah Buahnya Makeup artisnya itu Tidak akan kurang Jadi inovasi saya Jadi inovasi saya mungkin Dengan harga Yang terjangkau Nomor dua Kita jaga kualitas Karena apa? Kalau saya Mau ngerima Itu masih jaman dulu ya Masih kita Usia muda-muda Seemba ini Waktu jadi muat Saya bisa 13 Satu hari Satu hari Wow Itu bagi waktunya itu Mungkin zaman sekarang Anak-anakmu Makeup artis yang baru Bisa seperti itu Oke Tapi sekarang Sudah naik Usia Saya Tiga Empat Itu aja Sudah Tangan itu Apalagi kita Udah usia Tangan Sudah mulai Ini Karena apa? Kalau zaman dulu Kita mungkin Masih emosi Masih kejar target Duit Tapi kalau sekarang Kita nyari nyaman Karena makeup Kalau Kecet-cepet Jadinya Tidak baik Kita klien Jadinya Hasilnya Tidak maksimal Jadi yang terutama Itu harga Kualitas Oke Baik Menarik sekali Tapi kita harus Jangan kemana-mana Tetap di ngeraya Masih bersama aku Oral Queen Dan Mbak Fitri Ini kita akan Ngobrolin lagi Seputar pengalaman Nih Pasti Mbak Fitri Ini kan sudah lama Terjun di dunia Makeup artis Pasti punya pengalaman Terkait dengan Pengalaman baik Kita suka Atau duka Mau gak dong Mbak Dijelasin Terkait dengan Pengalaman tersebut Pengalaman apa Dulu yang baik Suka dulu deh Suka dulu ya Oke Yang suka Waktu itu Pernah ya Saya dikontak Sebenarnya gak Gak nyangka juga Dikontak Salah satu Orang dari Jakarta Jadi Kontak Mbak bisa make up Untuk ini Oh ya bisa Parti Mbak Iya parti Oke Yang hubungi Mungkin Menyariin gitu ya Mbak Ternyata Waktu saya datang Ke lokasi Gak nyangka lho mbak Yang saya make up Siapa Kamaseyan Oh Kamaseyan Idol Oke oke Aku ini Aku langsung gini Tau gitu Harganya harusnya Dengar Jadi aku ini Udah di keluar Tapi ini sebuah pengalaman Kapan lagi Yang kita bisa make up Artis Ada lagi Waktu itu juga Barengan sama Kamaseyan Sari Nila Artis dari Jakarta Juga Terus Yang terakhir Pernah juga Ya Hampir sama Sih ini Saya dihubungi Sama orang Ibu bisa make up Nanti ketemu Di hotel Ejen Street Oke Untuk make up Apa Parti Udah Parti Mbak Saya nunggu Ada mobil Berhenti Mbak Alphard Maksudnya Di telepon Dari orang itu Turun Kok hubungi saya Mbak Fitri ya Iya Iya bu Eh Lalu di kamar Iya bu Saya bawa B2Kis Mbak Itu Terus Ada OB-nya Apa Mbak Hotel ya Mbak Ya dari Ijansus itu Saya nanya Pak Itu siapa Aku gak tau Itu Apa Wakil itu Apa Kapolda Sumatera ini Oh Gitu ya Pak Aduh Kenapa Itu harganya Itu mungkin Pengalaman yang Bikin saya Tapi saya pikir Oh gak apa-apa lah Itu sebuah pengalaman Kalau soal harga itu sudah Yang atur Tuhan Rejeki apapun yang kita kerja Kejar Kalau memang bukan rejeki kita Ya mungkin rejeki saya Seperti itu Tapi itu sebuah pengalaman Oh iya Udah pernah Mekapin ini Mekapin yang Gitu loh Mbak Ngakapin pejabat Gitu ya Mbak ya Oke oke Kalau untuk dukanya nih Mbak Apa tuh Duka Sebenarnya kalau duka Kita gak boleh ya Seperti itu Sebenarnya apapun duka itu Akan membawa kita Kebaikan juga Karena misal duka itu Mungkin bangunnya Harus lebih Pagi Kita make up Untuk wisuda Bangunnya Janjian jam 3 Saya jam 1 Jam 2 Udah bangun We have preparation Iya We have preparation Kita harus Ii mata ini Harus digini dulu Minum kopi dulu Baru kita stay Berarti masalah waktu ya Mbak Iya mungkin itu Tapi kalau Untuk harga Untuk ini Semua itu Ah sudah Tuhan aja yang atur Oke oke Baik Kalau untuk strategi nih Mbak Karena banyaknya Usaha yang sama Di kota Malang gitu ya Mbak ini kan Sudah makin berkembang Di kota Malang Strategi Mbak Fitri Kedepannya ini Untuk mempertahankan Eksistensi Dari usaha Mbak Fitri Seperti apa Stratusi saya Saya selalu Ikut Mengikuti Anak muda zaman sekarang Selalu Trendnya Mbak ya Caranya apa Story HP Di Instagram Selalu trial trial Selalu kita mungkin Apa Bekerja sama dengan Desainer Sama photographer Kita saling ini aja Itu strateginya Jadi harus tetap aktif Tetap aktif ya Mbak Karena dengan aktif gitu Orang zaman sekarang Gak ada kan Lihat pamflet Iklan make up Kertas gitu ya Gak ada Orang bangun tidur Gini HP ya Langsung ada storynya Make up Langsung kan Pasti nyari Jadi kita Tetap di Lihat sota Oke baik Kalau untuk pihak yang ditargetkan Bekerja sama kedepannya Seperti apa Mbak Fitri Pihak yang ditargetkan Mungkin dengan usia saya Sini mungkin kita Objeknya utama ya Mungkin untuk ke wedding Untuk ke wedding Kalau misi Sudah Tetap Saya terima Cuman fokus Untuk ini Saya ke wedding Untuk ke wedding Berarti lebih Bekerja sama Kepada Mungkin even organizer Seperti itu ya Oke Oke Baik Kalau untuk Rencana pengembangan usaha Dari Mua Mbak ini gimana Saat ini Pengembangan usaha Dari Tanya Apakah ada studio Mbak di rumah Oh ada Ada studio Terus itu Kalau misalnya Dimintai kerja sama Juga oke Bersedia Bisa Untuk datang ke rumah Juga bisa gitu ya Ini menarik sekali Oke Untuk pengembangannya Kira-kira Selain dari Parya yang sudah Aku sebutin tadi Apa itu Mbak Pengembangannya Saya itu Minyak mimpi Oke Mimpinya apa Pengen banget Misalkan Di Malang Itu mungkin Dari Pemkot Mengadakan Kawin Masal Misal Oke Kawin Masal Rata-rata Menengah Kebawah Yang gak mampu Pengen saya itu Makeupin Gratis gitu loh Ya Pengen saya Cuman sampai sekarang Belum nemu wadah Mua-mua yang Mau gak Diajak Seperti ini Mungkin kalau ada Mungkin dari pihak UB yang Men-sponsori Mengumpulkan Boleh saya Nanti saya akan Ajak teman-teman Ke ini saya Oke oke Teman-teman yang lain Untuk Makeupin gratis itu ya Mbak Mungkin ada yang Mengkoordinir Paling Mbak Itu yang pengen saya Laku Oke baik Dan untuk terakhir Kita gak terasa Udah ngobrol Selama Setengah jam ini ya 30 menit ya Mbak Fitri Pengen dong kasih tau Mbak Fitri Terkait dengan Harga Price list Dari makeup Mbak Fitri itu Seperti apa Ataukah Apakah tergantung Dengan eventnya Jadi ini diberikan Kesempatan untuk Mbak Fitri Promosi Sekaligus juga Memberikan Closing statement Bagi sahabat UB TV Yang mungkin Pengen seperti Mbak Fitri Menjadi seorang muah Harus apa sih Gitu Menggomba Untuk menjadi Seorang makeup Artis Sebenernya Tantangan sekali Apalagi kalau Dengan usia saya Seperti ini Yang udah 40 tahun Ke atas Itu sebuah tantangan Karena Dengan kemajuan Zaman sekarang Banyaknya Pesaing-pesaing Nah Mungkin Dari Kiti Raditya Nasi Kebutuhan Dari client Kepuasan Dari client Dari situ Mungkin Saya bisa Mengembangkan Mengembangkan Makeup Api saya Misalkan Kita gak hanya Punya client Sudah tinggal Enggak Tapi dengan itu Kita menjaga hubungan Dengan client Karena dengan menjaga Satu client Aja Kita mungkin Dari ke mulut-mulut Mungkin dari situ Kita bisa Tambah Client lagi Nah Untuk harga Price list Kurang lebih Startnya Bisa Rp 2,5 juta Untuk wedding Untuk wedding Kalau Misuda Startnya Rp 350.000 Bisa Dipanggil Sesuai Kebutuhan Oke Baik Terima kasih Banyak Untuk hadirannya Mbak Fitri Kiranya Fitri Radhiyamu Ini semakin Berkembang Semakin dikenal Banyak orang Dan juga Mungkin Bisa mimpi-mimpi Yang tadi Mbak Fitri Sampaikan Bisa terbudget Oke Baik Sampai UBTV Tidak terasa 30 menit Sudah Kami menemani Anda di rumah Tapi Jangan khawatir Karena Here I am Akan hadir Setiap minggunya Pastinya Hanya di UBTV Aktif dan Kreatif Sampai jumpa Di episode selanjutnya Bye Sampai jumpa